Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Nekadolin masih seputar berita Arema FC Di penghujung tahun 2023 ini Arema telah menyelesaikan Pertandingan di Liga 1 Sebanyak 23 pertandingan Itu yang berarti Tahun 2024 nanti Hanya tersisa 11 pertandingan Dari total keseluruhan 34 pertandingan yang ada Di Liga 1 musim kompetisi 2023-2024 ini Arema FC sedang melaksanakan Kegiatan libur dari rutinitas Seperti biasanya karena Ada Piala Sia 2023 Yang akan segera digelar Hal ini dimanfaatkan oleh Semua stakeholder yang ada untuk Memperbaiki apa yang selama ini Kurang di tahun 2023 Mereka sedang melakukan Recharge masalah psikologis Pulang ke kampung halaman adalah Salah satu hal yang paling tepat Dan itu sudah dilakukan Tapi terkecuali Charles Raphael yang memilih Melayakan Ibadah Natal di Bumi Arema ini Diketahui Charles Raphael tidak ikut untuk mudik menuju ke Brazil Guna untuk merayakan perayaan Natal dan Tahun Baru Itu yang artinya hanya satu penggawa asing mirip Arema FC yang berada dan tinggal di Kota Malang pada pergantian tahun kali ini Kita akan kembali bahas mengenai hal Bagaimana kah Potensi Arema FC bisa lolos zona degradasi di tahun 2024 Yang tinggal menyisakan 11 laga lagi Diketahui kompetitor terdekat Arema FC di posisi ke-17 yaitu Persikabo Memiliki jumlah poin sebanyak 16 Sedangkan Arema di posisi ke-16 mengantongi poin sejumlah 21 Selisih 5 poin antara Persikabo dan Arema FC Sedangkan kompetitor di atas Arema FC Kita sebut saja ada Persis Solo Yang mengkoleksi poin sebanyak 25 poin Tetapi masih mempunyai tabungan satu laga lagi Kompetitor terdekat Arema berikutnya adalah Persita Tangerang dan PSS Sleman yang sama-sama mengkoleksi poin sebanyak 26 poin Yang berarti selisihnya sama Yaitu antara grid di bawah Arema FC dan di atasnya yaitu sama-sama memiliki selisih 5 poin Yang berarti setidaknya butuh 2 kali pertandingan untuk bisa menyamai poin tersebut Kalau kompetitor Arema FC Kompak keok pada 2 laga di pekan ke-24 dan pekan ke-25 Ataupun di pekan-pekan seterusnya Hal ini menunjukkan bahwa potensi Arema untuk lolos dari zona degradasi masih terbuka lebar Tapi yang perlu kita ketahui Arema FC akan menghadapi beberapa klub di papan atas dan sebagian besar klub di papan tengah Sedangkan di medium pertengahan 11 laga tersebut Arema akan menghadapi klub-klub mediocre Yang berada di klasemen bawah seperti Arema FC Tentu saja ini akan sangat menarik untuk diikuti Mengingat klub-klub mediocre sedang berusaha mengumpulkan poin Guna untuk berlomba keluar dari jurang zona degradasi Bayangkara FC yang berada di juru kunci klasemen sudah melakukan perombakan Tinggal nanti akan kita lihat bagaimana sepak terjangnya pada 2024 nanti Arema FC tidak harus berdiam diri Harus melakukan perubahan yang bisa dibuktikan di tahun 2024 nanti Apakah Arema FC bisa memperoleh tambahan poin Guna untuk melepaskan diri dari zona degradasi Semoga Arema FC bisa segera lolos dari zona degradasi Pada pertandingan-pertandingan berikutnya Mengingat selisih poin hanya berjumlah sebanyak 5 poin saja Jika Arema sedikit saja meleset dalam melakukan pertandingan-pertandingan berikutnya Dan tidak bisa mengumpulkan poin Anhasil akan berada dan tetap berada di zona degradasi Yang memungkinkan Arema akan berlaga di Liga 2 pada musim depan Jangan sampai hal itu terjadi Bagaimanapun caranya berikan dukungan kepada Arema FC Dan selalu saja kita berikan support yang terbaik bagi tim kebanggaan warga Malang tersebut Terima kasih yang telah menyaksikan sampai akhir Terima kasih dan salam satu jiwa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!